Intro Pokoknya, cuan terus Hari ini judulnya Prank ala BTC dan Market Crypto Kayaknya kalau misalnya mau analisa BTC maupun Market Crypto Enaknya malam-malam aja kali ya Soalnya, kayak contohnya hari inilah Market Crypto, BTC Prank dari sore Sampai dengan malam Pranknya luar biasa Turun dalam, tau-tau dipantulin Naik cepat Dalam waktu yang singkat juga Dan kita akan cek bareng-bareng disini Ini indikasinya apa Artinya apa setelah kenaikan ini Dan secara singkatnya menurut saya Mungkin ya Penurunannya itu juga bisa diakibatkan Mungkin yang ambil long, banyak yang ambil long di atas Terus kena liquid di bawah ya Long squeeze ya, intinya seperti itu Mungkin menurut saya, tapi On track lagi Video ini singkat aja Tapi akan ke arah mana Market Cryptonya Setelah prank yang terjadi hari ini Cek Oke, disini Charge BTC satu jaman Teman-teman bisa lihat secara singkat Bahwa mulai dari jam 3 Di Buanting Jam 3 siang Terus Teman-teman bisa lihat disini Yang ini ya Luar biasa sekali Di jam 8 Kebuanting dari 29.000 sampai dengan 28.000 Dah siap Dari siangnya ada hampir Didekat 30.000 Jam 8 malam cepat banget Dibanding Banting ke 28.000 Dan secepat kilat itu Juga Dalam kurun waktu 2 jam Berikutnya Diangkat lagi Mendekati ke harga Tadi siang Gemblum Ya intinya itu adalah Pranknya Gambaran secara singkat Ulasan singkatnya BTC Dan disini terus Mengindikasikan apa Jadi yang pertama Kalau kita lihat Kita naikin dulu Time frame nya BTC ke 4 jaman Ini 1 jam Untuk menggambarkan Kecepatan turunnya BTC ya Nah Disini teman-teman Bisa lihat Garis-garis ini Sudah ada di konten-konten Sebelumnya Teman-teman bisa cek ya Mengenai pembahasan BTC Ini Garis hijau ini Indikasinya adalah Garis support Tentu saja yang tadi Dengan cepat ketembus juga Dan cepat keluar Dari zona merah Yang merupakan support Kuat juga Sebentar Tapi ya Dan indikasinya Intinya apa Intinya harga closing nya Jangan ngomong Harganya mencapai Kesana ya Closing nya Closing nya tetap Aja di atas Harga Di atas Garis hijau Nih Ya poinnya adalah Itu dulu Dan kalau teman-teman Lihat track record nya Kalau harganya Nyentuh Di garis Hijau ini Dan Berhasil closing Di atas Garis hijau Maka yang terjadi Kenaikannya Ya teman-teman Lihat ya Ini ada disini Yang ini Ada disini Yang ini Ada disini Dan yang ini Ada disini Nah yang ini Kemana Itu yang tanda tanya Ini kemana Nah disini Makanya garis-garis ini Yang saya siapkan Dan dari konten-konten Sebelumnya itu Selalu sama Kalau misalnya Mantul target Pertamanya disini Sekitaran 30.200 Kalau tembus lagi Disini yang lebih kuat Sekitaran 30.600 Dan sekali lagi Sebetulnya Kalau lihat tadi Kondisinya Sebelum jam 3 Saya masih yakin Akan dibawa Nembus ke 36.000 Tapi ternyata Dibawa turun dulu Jadi ini Target resistance nya Dan kalau bisa Nembus ke 36.000 Yang berikutnya Adalah ini Di titik tertingginya 31.500 31.600 Atasnya 32.000 Dah sampai situ dulu Saya gak akan Bahasin 35.000 Jangan kan 32.000 Ini 30.200 Lewatin dulu ya Poinnya adalah itu Dan ini Penutupannya sama Dibawa naik Sama dengan sebelumnya Historisnya Teman-teman bisa lihat sendiri Dari gambar ini Udah jelas ya Itu secara singkat Di time frame 4 jam Kondisinya Menurut saya Sekarang Masih akan mencoba Mengulangin Dibawah Diat Dibawa ke 30.200an Cuman Kalau sampai Besok pagi Itu ada garis Moving average Di area Sekitaran 29.800an Jadi menurut saya Pribadi Kalau bisa tutup 30.000 aja Jangan 29.800an Bisa tutup Di kisaran 30.000 Lebih bagus lagi Closing besok Jam 7 pagi Di atas 30.000 sedikit Maka Menurut saya Pribadi Punya Kesempatan Yang bagus Untuk ngejar Ke level 32.000 Karena apa Penutupan Di atas 30.000 ini Menurut saya Pribadi Menurut analisa Saya Ini akan Memberikan Gerakan Yang berbeda Dibanding Sebelum Sebelumnya Yang ini Itu adalah Poinnya Untuk Pembahasan BTC Terutama Di time frame 4 jam Kita lihat Di time frame Satu harinya Seperti apa Satu harinya Di sini Saya akan Membahas Mengenai Formasi Hammer Yang terjadi Di sini Formasi Hammer Yang terjadi Di sini Dan mungkin Akan Saya tambahkan Di Playlist Belajar Analisa Teknikal Tapi untuk Konten berikutnya Poinnya Adalah Kalau terjadi Hammer Di sini Maka Akan Terjadi Setidaknya Pola Pembalikan Arah Yang cukup Kuat Harapannya Besok Pagi Lebih Bagus Lagi Ditutup Di area Sekali Lagi Kalau Bisa Di 30.000 Atau 30.000 Keatas Jam 7 Pagi Volumenya Juga Cukup Bagus Harapannya Adalah Ini Dan Karena Besok Sudah Jumat Mudah Mudahan Di akhir Minggu Syukur Syukur Karena Tadi Tutup Di atas 30.000 Untuk Besok Pagi Bisa Nutup Ngejar Di atas 30.600 Supaya Candlestick Nya Ijo Untuk Pertama Kalinya Setelah 8 Minggu Ya Itu Dengan Koin Koin Token Token Yang Lainnya Kita Harus Lihat BTC DOM BTC DOM Secara Singkat Di Time Frame 4 Jam Setelah Kemarin Saya Update Konten Juga Disini Ini Tertembus Formasinya Flagnya Falling Witch Kurang Lebih Falling Witch Bullish Flag Disini Tembus Keatas Dan Ternyata Nyangkut Disini Yang Sebetulnya Ini Juga Merupakan Resistance Yang Kuat Nah Buat Yang Gama Seperti Ini Ini Bisa Juga Dikatakan Semi Double Top Bisa Dibilang Begitu Juga Disini Nah Selain Itu Kalau Kita Lebih Detail Lagi Disini Merah Ini Membentuk Hammer Juga Inverted Hammer Disini Inverted Hammer Atau Bahasanya Nanti Akan Saya Tambahkan Untuk Playlist Belajaran Lissa Technical Ini Agak Mirip Mirip Yang Ini Yang Di Atas Mirip Shooting Star Sorry Shooting Star Meskipun Ini Badannya Agak Tebel Ya Poinnya Adalah Itu Yang Merupakan Kembali Lagi Pola Pembalikan Arah Kebawah Kalau Misalnya Ini Terjadi Beneran Turun Kebawah Karena Double Top Plus Shooting Star Ini Berarti Indikasi Penurunan Di BTC Dom Otomatis BTC Naik BTC Dom Turun Artinya Ada Potensi Penguatan Dan Sekali Lagi Cari Yang Naiknya Belum Terlalu Tinggi Karena Kalau Yang Naiknya Terlalu Tinggi Nanti Teman Teman Ngejar Masuk Malah Hati Hati Bisa Nyangkut Atau Bagi Teman Teman Di Future Bisa Lost Atau Bahkan Liquid Itu Gambaran Singkatnya Update Market Crypto Malam Ini Mudah Mudah Bermanfaat Dan Harap Sekali Lagi Besok Pagi BTC Dom Turun Dan BTC Nya Jam 7 Pagi Mudah Mudahan Close Di atas 29.800 Atau Lebih Tepatnya 30.000 Atau Di atas 30.000 Lebih Bagus Itu Akan Menginigasikan Pola Pembalikan Arah Ataupun Market Naik Yang Menurut Saya Cukup Kuat Salam Cuan Cuk